Komisi Pemilihan Umum akan membatasi jumlah pengiring paslon Capres-Cawapres saat melakukan pendaftaran. KPU hanya memberi kapasitas 230 orang pengiring paslon karena keterbatasan ruang pendaftaran. Ketua KPU RI Hashim Asari menegaskan pembatasan jumlah pengiring paslon untuk menjaga situasi pendaftaran lebih kondusif dan mencegah kepadatan lalu lintas di sekitar gedung KPU. Selain itu keterbatasan ruangan di KPU juga menjadi alasan pembatasan jumlah pengiring paslon. Hashim mengatakan hanya 30 orang dari pimpinan parpol koalisi gabungan yang bisa masuk ke ruang pendaftaran di lantai dua gedung KPU. Sementara kapasitas pengiring dibatasi 200 orang yang ditempatkan di ruang tunggu halaman depan gedung KPU. Sangat salah kan didaftarkan oleh gabungan partai politik. Pimpinan partai politik akan diberikan kesempatan untuk masuk ke ruang pendaftaran di ruang rapat KPU lantai dua. Itu sebanyak 30 orang. Dan kemudian pengiringnya itu maksimal 200 orang. Yang itu akan kita siapkan tempat duduk di tenda yang ditempatkan di parkir kantor KPU. Kalau masalah kelebihan pota gimana Pak? Wicara gabungan partai tentunya akan banyak? Jatahnya sama. Untuk yang masuk ruang pendaftaran 30, yang pengiring 200. Berapapun gabungan partai politik jatahnya sama. Terima kasih telah menonton!